Jadi untuk sayap turun ini sebenarnya untuk penyembuhannya Itu tergantung rawatan kita teman-teman Rawatan kita harianya itu kayak gimana dulu Jadi intinya rawatan kita itu ada yang salah Jadi untuk mengatasinya itu kita rubah gitu Jadi untuk kacar sayap turun itu intinya untuk mengejar tenaga Itu tidak hanya cukup dengan pemberian ekstra vording yang banyak Itu enggak ya teman-teman Untuk mendapatkan tenaga itu tergantung permasalahan burung kita Karena burung yang sedang mengalami over suhu tubuhnya Itu juga mengalami burung itu Itu sayapnya turun teman-teman Kayak burung lemes Emang benar burung lemes Jadi untuk penyembuhannya kalau emang di drop di tenaga Karena kurangnya ibaratnya dia itu suhu tubuhnya itu minus Harianya itu biasanya dari porsi makan ekstra vordingnya itu Itu udah kelihatan teman-teman Itu biasanya rakus burung itu Dan burung itu biasanya Makan jangriknya itu juga banyak Nah nafsu mandi itu kayak males gitu loh Tapi teman-teman burung kalau dalam kondisi Emang dari suhu tubuhnya yang terlalu tinggi Kita rawat dengan kayak tadi burung kita jor ekstra vordingnya Kasih sesuap sekali makan kuatnya berapa Ini enggak jadi teman-teman Terus jemur yang kita tambah itu enggak jadi teman-teman Biasanya enggak ada burung itu malah membaik Tapi malah memperburuk Karena burung sudah dalam kondisi suhu tubuh tinggi Tapi kita kasih ekstra vording yang tinggi Kasih penjemuran Itu ya enggak jadi teman-teman Malah memperparah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kicau mania Sobat kater mania Dimana budi berada Semoga selalu diberi kesehatan Dan kelancaran Jumpa lagi di channel Sipi Kicau Channel yang membahas tentang Seputaran rawatan pada burung kacer Membahas rawatan harian Sampai rawatan lemba Membahas semua masalah pada burung kacer Oke teman-teman Di video kali ini Saya mau Membahas tentang Masalah kacer sayap turun Ini bukan kacer yang Catat fisik ya teman-teman Sayap turun karena catat fisik ya Karena burung kacer sayap turun Karena kondisi Jadi Masalah kacer sayap turun ini Banyak faktor ya teman-teman Yang menyebabkan burung itu Kondisi Harian Saat di rumah Maupun di lapangan itu Kondisi sayap turun Ini karena apa sih sebenarnya itu Ini Ini banyak faktor dan Cara penyembuhannya itu Juga beda Jadi Intinya burung kacer sayap turun itu Itu dalam keadaan Lelah Burung drop di tenaganya Ini bisa Terjadi Karena faktor Salah rawatan kita Di harianya Maupun Dalam kondisi Emang Tubuhnya dia itu Emang drop Di tenaganya Salahnya dari penjemuran Atau dari pemberian extravoding Atau dari pengerodongan Jadi Amati ya teman-teman Untuk rawatan-rawatan kita itu Kayak gimana Seperti burung Baruku ini teman-teman Burung baru yang Replika Kandang merah ini teman-teman Merah atau coklat Yang merah ini Yang Ini 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 burung baru Ini kondisi burung itu Awal saya beli Itu burung emang bunyi teman-teman Burung bunyi Burung belum terpantau bakong Jadi Dia itu harian Kalau saat Di Saya angin-anginkan itu Terpantau dia itu Harian itu Bulunya itu ngembang Sayapnya itu turun Teman-teman Kedua sayapnya itu turun Nah Ngelepreh Kalau orang Jawa itu Bilangnya ngelepreh Nah itu teman-teman Nah Tuh Kayak gitu Biasanya Burung ini karena dia itu Emang Dia itu Drop di tenaganya Teman-teman Karena burung ini Langsung makan Furnya itu Banyak Dijemur lama Mandinya maunya dua hari sekali Dan makan jangkriknya itu Sekali makan itu Bisa habis Dua puluhan ekor Teman-teman Sekali makan itu Nah Ini kondisi burung Bah Parah ini teman-teman Tenaganya gak ada Nah Makanya dia itu Walaupun ngejar Itu gak bunyi teman-teman Cuma Nubruk-nubruk Cuma ada galaknya Tapi gak disetai bunyi Karena gak ada Tenaganya Nah Ini karena Gini kemana Biasanya ini Faktor kecapean Kecapean dalam Rawatan kita Nah Apakah Biasanya itu Karena penjemuran Yang terlalu ekstrim Nah Bisa juga Dengan Atau Dengan rawatan pengumbaran Tapi tidak Diimbangi dengan Pemberian Extrafoding Porsi yang Pas Nah Itu bisa menyebabkan Burung itu Kelelan Tapi Bukan hanya itu Teman-teman Jadi Kayak Dari jarangnya Pemandian itu Juga bisa menyebabkan Burung ini Itu Menyebabkan Sayapnya itu Turun teman-teman Karena Kondisi Itu tidak Sinkron Dari Burung itu Apalagi dalam Dikrodong Itu kan Engap teman-teman Burung itu Engap Menyebabkan Burung itu Lemes Dan Salahnya Pemberian Extrafoding Yang Terlalu Banyak Itu juga Bisa menyebabkan Dia itu Sayap turun Teman-teman Jadi Untuk sayap turun ini Sebenarnya Untuk penyembuhannya Itu tergantung Tergantung Rawatan kita Rawatan kita Harianya itu Kayak Gimana Dulu Jadi Intinya Rawatan kita Itu Ada yang Salah Jadi Untuk Mengatasinya Itu Kita Rubah Jadi Untuk penyembuhannya Kayak malas Gitu Maunya Dua hari Sekali Saat dianginkan Ngembang Kayak Kurang gairah Gitu Teman-teman Biasanya Itu Kalau Kita Kasih Extra Foding Itu Makanya Juga Banyak Teman-teman Kalau burung Kayak Gitu Itu Biasanya Burung Kayak Gitu Dikasih Extra Foding Dengan Porsi Yang Sesuai Teman-teman Kalau Saya Dengan Mencari Porsi Extra Foding Biasanya Saya Suapin Semau Dia itu Maunya Berapa Ini Dengan Rawatan Kita Kayak Gitu Itu Biasanya Nanti Lama-lama Dia Itu Membaik Teman-teman Burung Itu Jadi Sehat Jadi Untuk Dapat Denganya Kita Coba Rawat Burung Ini Kalau Porsi Jangrik Sudah Mau Turun Pasti Burung Ini Sehat Soalnya Burung Ini Yang Kadang Itu Burung Baru Itu Itu Maksud Makan Jangrik Itu Harian Itu Masih 20 Up Teman-teman Kadang 22 Tapi Kebanyakan Itu 20 20 Jankrik Sekali Makan Burung Anti Bagong Terpatong Bagong Burung Ini Cuma Galak Ngecer Tapi Tidak Bunyi Burung Ini Kalau Kita Nolkan Extra Foding Tapi Mas Itu Nambah Parah Malah Burung Itu Tidak Sehat Tapi Teman-teman Burung Kalau Dalam Kondisi Emang Dari Suhu Tubuh Yang Terlalu Tinggi Kita Rawat Dengan Kayak Tadi Burung Kita Jor Extra Foding Kasih Susu Sekali Makan Kuatnya Berapa Ini Tidak Jadi Jemur Yang Kita Tambah Itu Tidak Jadi Biasanya Tidak Ada Burung Itu Malah Membaik Tapi Malah Memperburuk Karena Burung Sudah Dalam Kosisi Suhu Tubuh Tinggi Tapi Kita Kasih Extra Foding Yang Tinggi Kasih Penjemuran Itu Malah Memperparah Biasanya Burung Kayak Itu Mengalami Burung Itu Kegemukan Teman 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 Kayak Burung Itu Males Karena Banyak Yang Keliru Itu Karena Penunjukan Kacar Ini Hampir Sama Teman Teman Nah Jadi Untuk Masalah Kacar Sayap Turun Kalau Burung Itu Masalah Dengan Misalkan Rawatan Kita Itu Terlalu Banyak Pengrodongan Terlalu Banyak Penjemuran Jarnya Pemandian Atau Terlalu Banyak Pemberian Extra Foding Nah Ini Beda Lagi Teman Kita Rawat Dengan Penurunan Extra Foding Dan Harian Kita Itu Aplak Aplak Dulu Mandinya Kita Ikuti Aja Kemawan Kacarnya Tiap Hari Tawarin Mandi Ini Burung Lama Lama Ini Akan Membaik Teman Teman Setelah Membaik Burung Ini Biasanya Nanti Respon Responsif Saya Mulai Rapet Lagi Burung Jadi Sehat Jadi Untuk Penyembuhannya Itu Beda Beda Apalagi Saat Di Lapangan Jangan Makanya Banyak Terjadi Burung Itu Ketika Saat Di Lapangan Itu Burung Itu Sayap Tiba Tiba Turun Padahal Di rumah Tidak Biasanya Itu Kedodoran Di tenaganya Sebenarnya Untuk Mengejar Tenaga Itu Itu Ya Tadi Teman Teman Ada Yang Penambahan Extra Foding Ada Yang Pengurangan Extra Foding Intinya Itu Kita Bikin Sinron Burung Itu Karena Karena Intinya Di pencerna Dia Apakah Burung Ini Sudah Bisa Masuk Extra Foding Atau Belum Itu Dari Pengrodong Karena Burung Sayap Turun Itu Biasanya Itu Karena Faktor Dia Itu Kelelahan Entah Kelelahan Dari Rawatan Kita Atau Kelelahan Dari Yang Bikin Dia Itu Lelah Itu Dari Pengrodongan Dan Kurangnya Pemandian Ini Bisa Bikin Burung Itu Juga Lelah Teman Teman Maupun Dari Pemberian Extra Foding Yang Jurjuran Itu Ya Kalau Dia Tidak Bisa Kecerna Itu Ya Bisa Menyebabkan Burung Dia Itu Lelah Jadi Burung Itu Enggak Ada Enggak Mendapatkan Tenaga Malah Dia Itu Jadi Ngos-ngosan Enggap Malah Jadi Burung Kan Itu Lemes Jadi Untuk Masalah Sayap Turun Itu Tadi Kita Cek Dulu Rapatan Kita Sekarang Itu Kayak Gimana Misalkan Dari Kurangnya Pemberian Extra Foding Atau Tadi Ciri-cirinya Bulunya Itu Ngembang Langsung Makan Furnya Itu Rakus Terus Burung Itu Jarang Bunyi Kurang Gairah Itu Kita Coba Tetap Pemberian Extra Foding Kita Sesuaikan Porsinya Kita Suapin Semau Dia Penjemuran Kita Turutin Habis Pemberian Extra Foding Kita Kero Deng Itu Lama-lama Tetap Membaik Beda Kalau Burung Itu Yang Sayap Turun Terus Disertai Burung Itu Gelisah Naik Turun Itu Beda Lagi Ya Teman Teman Turun Terus Burung Itu Kayak Sering Gripik Itu Biasanya Karena Burung Itu Over Suhu Tubuhnya Teman Teman Untuk Mendapatkan Tenaga Itu Tadi Kita Turun Extra Extra Foding Harian Kita Aplak Dan Mandinya Kita Turutin Tiap Hari Jadi Sama Masalah Penunjukan Sayap Turun Tapi Beda Dari Penyembuhannya Jadi Kita Sebagai Perawat Itu Harus Jeli Intinya Kita Jangan Takut Mencoba Merawat Kacar Itu Jangan Takut Mencoba Biar Kita Tahu Hasilnya Kayak Gimana Oke Sampai Disini Salam Salam Pocor Mania Ora Bakong Ora Kacar